Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah teman-teman tetap semangat hari ini Semangat Sebetulnya Alhamdulillah hari ini teman-teman Belajarnya kita tetap bertiga ya Di kelompok A3 ya B3 ya Nah, bersama Ustada A3 ya Dan Ustada A3 Dan Ustada Oke, kita tetap semangat untuk belajar Nah, sebetulnya sebelum belajar Teman-teman sudah mandi, sudah ngosok gigi Sudah, Ustada Sudah enak-enak juga Alhamdulillah Karena semuanya semangat, semuanya gembira Kita nyanyi dulu, Ustada Kita tepuk aja ya Nah, siapa ingat? Tepuk Udu Nah, kita bersama-sama Tepuk Udu Baca Bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka Tangan sampai kesiku Kepala dan telinga Terakhir kaki lalu doa Alhamdulillah Nah, mulu itu juga salah satu cara untuk membersihkan dari hadas Tentunya hadas kecil Sebelum kita sholat Sebelum kita belajar Sebelum kita tidur Boleh bermudu-mudu Nah, kemarin juga sudah diacari Ustada Tentang doa masuk masjid Sudah apa semuanya? Oke Kita ulang bersama-sama Biar hafalannya tambah hebat Yuk, bersama doa masuk masjid Allahumma stahlia wabarokmatik Teman-teman sudah hafal kan? Sudah Sudah Bisa tunggu ya laporannya ya Oke Alhamdulillah Ustada lanjutkan pelajar kita hari ini Masih mengenal bahasa Inggris tentang papan tulis Apa Ustada papan tulis? Whiteboard Papan tulis Whiteboard Papan tulis Whiteboard What is this? This is whiteboard Teman-teman bisa? Oke Tentunya sudah bisa semua Nah, dilanjutkan materi paginya hari ini Menulis huruf hijaiya Nah, Ustada punya huruf apa saja ya disini? Huruf Z Huruf apa? Z Terus? Ba Gajah Kalau dibaca cepat bagaimana? Z Bada Nah, teman-teman di rumah tetap rajin ngaji ya Ya, harus tahu bedanya Ustada Z sama Ro Z ada Ada titiknya Kalau Z Kalau Ro itu enggak ada titiknya Ada titiknya Z Oke, nanti harus ditulis di buku maten pagiku Jangan lupa baca Bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Kemudian ditulis nama hari, tanggal, bulan, dan tahunnya Memulis huruf hijaiya dari sebelah kanan Jangan lupa Yang enggak salah-salah Angka 1 Z Baca Ditulis yang berarti ya teman-teman Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 Karena yang tambah keren lagi Boleh ditulis sampai ke bawah Oke Alhamdulillah belajarnya sama Ustada Lia sudah banyak sekali Teman-teman dilanjutkan belajar sama Ustada Hati-hati Ustada Alhamdulillah Kita ketemu lagi ya teman-teman Hari ini belajarnya bersama teman-teman Ustada Yaitu Ustada Ustada Anu Selamatkan Ustada Memangnya kali ini adalah kebutuhan bu Subtemannya kebersihan Nah teman-teman Ustada punya sesuatu Apa ya Apa ya Tadah Yang ada yang tahu ini apa Wah Sepertinya musim cuci-cuci ya Ustada Iya Seperti punya mama di rumah ya Kalau punya mama besok Oh ini Soalnya buat mainan ya Nah disini Teman-teman ditugaskan Untuk Membantu mama di rumah untuk menunci baju di rumah Nah Terus saya contohkan dulu ya Bagaimana caranya untuk menunci baju Pertama Temakan sabunnya Kalau pakai mesin cuci ya teman-teman Iya Temakan sabunnya Kedalam Kedalam Mesin cuci Lalu jangan lupa untuk diberi air Setelah itu Masukkan pakaian yang kotor Terlalu 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 Dibilas Dibilas Dibuang airnya Dikeringkan Diganti air yang mau dibersih Lalu diberi peluang dipakaian Pakaiannya itu bersih dan suci Bustanda Cara membintasnya itu pakai air mengalir Air yang mampu mengalir Biasanya Selain bersih Lalu suci Karena kita anak muslim Jadi Uang pakaiannya Dimasukkan Lalu Kembali lagi Ya Kembali lagi Diputar kembali Seperti itu Oke Nah Juga ada Model mesin cuci itu Yang gak begitu Macem-macem Ya Mesin cuci Nah ini Ya Seperti ini Boleh Ada yang seperti ini Dibuka dari atas Tompeng Tuh Ini ada lubangannya Ya Tapi ini dari kedus loh teman-teman Yang buat mainkan di sekolah itu loh Ya Bukan sungguhan ini Nih Baju yang kotor Boleh Kita masukkan Cemplung Yang kotor lagi Masukkan Cemplung Yang kotor lagi Masukkan Cemplung Baru dikasih apa teman-teman Sabun Sabun Ya Terus Dikasih air Kasih Apa lagi sodak Air Sudah Terus Cemplung Ini Cekret Ya Tombolnya ya Biar berputar Teman-teman boleh bantu mama ya Boleh bantu mama loh ya Yang memasukkan sabunnya Atau Yang jemur Ya Kalau sudah baru dibilasin Tata ya Ya Dibilas 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 Air yang bersih Air yang bersih yang ganti Yang dimasukkan lagi Oke Masukkan lagi Wangi Biar wangi ya Kalau sudah terus di Keringkat Keringkat Ting Di rumah tetap semangat membantu kami ya Kalau sudah baru dijemur di tempat jemuran ya Tapi kalau sudah kering baru diambili kemudian dilipat Minggu kemarin Mas sudah diajari ya melipat baju Harus mau ya bantu mamanya ya Oke, sudah bisa? Kalau gak punya mesin cuci, boleh loh pakai tangan Caranya dikucat Yang kotor yang mana ya? Ini yang kotor, kasih sabun Lihat, kalau sudah baru dibilas Tambah kuat, kalau pakai tangan Gak usah pakai mesin gak apa-apa pakai tangan Oke, sudah tahu? Oke, sudah sudah Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu ya usada Ya, sudah Tadi bangun tiket ya usada ya Ya usada ya Oke Satu, dua, tiga Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi Hadis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Oke Itu tandanya anak yang semangat Anak yang hebat Anak yang soleh soleha Bisa membantu mamanya di rumah Untuk apa saja Boleh menyapu Boleh merapikan tempat tidur Boleh juga Tugasnya Jangan lupa Mencuci baju Oke Alhamdulillah teman-teman Hari ini sudah belajarnya Sudah banyak sekali Bersama usada Alhamdulillah 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 Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh